Halo guys, halo teman-teman, nama gue Akajo dan gue baru dapet 300.000 subscriber Jadi kita bakalan ngebuat Q&A Oke, jadi untuk pertanyaan pertama Apa yang membuat lo yakin untuk jadi developer game? Dan kenapa lo buat Unity? Kenapa gak dicoba di Unreal Engine? Oke, buat yang gak tau, dari dulu itu gue memang ngoding itu selalu pake Unity Di video-video gue sebelum-sebelumnya Ya, itu dikarenakan karena kampus tercinta gue Dia ngajarin gue itu buat pake Unity, bukan Unreal Engine Jadi gue udah kebiasa aja gitu Pake Unity Dan menurut gue, kalo diliat sekilas juga Unity itu juga jauh lebih simple daripada Unreal Engine Walaupun mungkin Unreal Engine memang bisa membuat game yang grafiknya itu lebih bagus Karena dia bisa masukin partikel-partikel itu lebih banyak Ya, katanya gitu sih Terus apakah gue tertarik sama Unreal Engine dan mau coba bikin Unreal Engine buat di project game-game berikutnya? Jawabannya tentu aja ya Karena gue juga masih pengen mengeksplorasi game-game-game-game-game-game lain Dan ya, karena gue memang masih pengen belajar aja Dan juga jaga-jaga kalo gue kehabisan konten Hehehe Dan apa yang membuat lo yakin untuk jadi developer game? Sebenernya kalo buat masa depan, gue gak yakin-yakin banget Makanya gue selalu keep things open Sebenernya semua kemungkinan itu kebuka Jadi, entah ke depannya gue bakal bikin studio game Atau mungkin ke depannya gue bakal fokus di YouTube Atau mungkin ke depannya gue bakal menjadi streamer doang Main game kayak semacam World Thrift gitu Di channel Kajunga Game Hmm, gue rasa semua kemungkinan itu masih kebuka Jadi, kita lakuin dulu aja yang ada di depan mata Boom Oke, pertanyaan kedua Bang, ceritain cita-cita lo dan usaha pengalaman lo selama ini dong Sebenernya, waktu gue SD Gue ini pernah punya cita-cita buat jadi Cowboy Iya, Cowboy Tapi, gue tau itu gak mungkin Jadinya pas SMA gue ganti Tapi sayangnya pas SMA itu adalah masa-masa gue kayak labil gitu Gue gak tau passion gue apa Dan gue gak tau masa depan gue kayak gimana Nah, jadi disini gue pusing dan Gue milih buat pelajarin semua hal Kayak misalkan Gue belajar beatbox di Jakarta Beatbox Terus gue juga sempet perform di Central Park di Jakarta Terus, gue juga sempet belajar sulap Dan dulu gue pernah sempet tunjukin videonya di video room tour gue Sampai belajar langsung sama raw medal aku ini Oka kalian tau Dan salah satu trik yang gue masih inget adalah kayak gini Back palm Trut-trut Trut-trut Bang Dan lain sebagainya Kayak fotografer, videografer, bikin film Bahkan sampai yang ece-ece kayak main yoyo gitu Tapi ya, ini semua sifatnya sementara Sampai suatu ketika di sekolah gue Dia itu lagi ada pelajaran TIK Teknologi Informasi Komunikasi Dan disitu gue belajar bahasa Pascal Dan disini gue ini dipelajarin sama fungsi-fungsi sederhana Kayak misalkan if-else doang Tapi disini gue udah kayak tertarik banget sih Sama bikin game gitu Jadi pas pulang dari sekolah Gue pulang ke rumah Itu gue coba-cobain fungsi if-else ini Buat dijadikan game Dan waktu itu Game gue itu adalah kayak Cuman quiz sederhana doang Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan Terus Ada pilihan gandanya Dan gue bisa ketik Pilihannya itu apa Kalau misalkan B Dia bakalan ngecek Apakah jawabannya itu B Kalau misalkan benar ya Nanti bakalan nge-print Anda benar gitu Dan mulai dari sini sih Gue mulai ada ketertarikan di dunia game developer Ya Peradaannya sih Ya singkat cerita aja Gue kuliah dan masuk ke IT di Binus Di Binus itu Dia itu ada sistem 3 plus 1 gitu Jadi 3 tahun belajar perkuliahan Satu tahunnya ini Lo bisa milih Antara magang Entrepreneurship Research Atau lain sebagainya Dan disini itu gue milih Magang Dan pas interview Kita ini kayak udah deal gitu Kalau nanti itu gue bakalan dikasih project Kayak pake Unity Dan juga pake Unreal Engine gitu Buat ngebuat game Atau software-software lainnya Tapi pas gue udah mulai kerja Tiba-tiba project itu Nggak jadi Karena ya Udah diselesain Dan juga Udah nggak ada project Buat bikin game lagi Jadi kali ini Gue dikasihnya itu project Menggunakan Jenggu gitu Dan lain sebagainya lah Gue nggak tau Pokoknya ada banyak gitu Gue udah sampai lupa Dan disitu Gue itu bener-bener Nggak ngebuat game sama sekali Disitu itu gue cuman kayak Ngurusin web gitu lah Sampai akhirnya gue kesel Dan akhirnya gue milih buat Resign dari pekerjaan gue Nah karena gue ini adalah Mahasiswa 3 plus 1 Dan 1-nya disini itu Gue Dinyatakan gagal Karena gue resign Yaudah Akhirnya gue harus Menunggu 1 tahun lagi Biar gue bisa ngambil Track lagi Jadi nanti gue bakalan ngambil Entrepreneurship aja Daripada nanti Gue magang dan Kejadian serupa Terulang lagi Ya simpelnya kayak gini Gue mahasiswa 3 plus 1 Dan pas gue melakukan Buannya ini Yaitu magang Dan gue gagal Karena gue ngeresign Jadi yaudah Gue bakalan cuti Selama 1 tahun Dan nanti gue bakalan Ngambil entrepreneurship Ya walaupun Memang gue ada penyesalan Karena gue harus cuti Selama 1 tahun Dan temen-temen gue Yang lainnya juga Udah pada bilangin gue Emang lo mau ngapain Cuti 1 tahun Dan yap Karena memang pada saat itu Gue udah ada youtube Jadi gue kepikiran Buat melanjutin youtube gue Tapi ya Gue gak bisa seneng Karena pada saat itu Gue cuman punya 300 subscriber Ya 300 Tapi ya dengan konsistensi Channel gue semakin bertambah Skill penyampaian gue juga Semakin bertambah Cara ngomong gue Dan jumlah subscriber pun Ikut bertambah Dan sampai suatu ketika Di 10 ribu subscriber Gue mengadakan live streaming Selama 12 jam non-stop Buat ngebuat game Dari 10 ribu subscriber Dalam waktu hanya 1 minggu Gue mendapatkan 100 ribu subscriber Dan menurut gue ini luar biasa banget Oke pertanyaan ketiga Bang inget 500 ribu subscriber Live streaming 24 jam non-stop Oke jadi dulu Gue itu memang punya Janji buat Live streaming 24 jam non-stop Buat gak buat game Di 500 ribu subscriber Tapi gue rasa Gue bakalan turunin ini Ke 400 ribu subscriber Jadi kita hanya kurang Kurang lebihnya itu 90 ribu subscriber lagi Buat kita melakukan live streaming ini Let's go Oke pertanyaan keempat Bang lo kapan kerja di perusahaan? Jujur Kalau buat pengalaman gue kerja di perusahaan Gue gak depan banget Karena gue harus diatur-atur Sama bos gue Dan gue juga Ya gak bisa ngapa-ngapain gitu Gak bisa bebas Nyokap gue juga selalu bilang Lebih baik kalau gue itu jadi Kepala ayam Daripada ekor sapi Yang artinya adalah Lebih baik gue punya perusahaan Walaupun itu kecil Daripada Gue ada di perusahaan gede Tapi cuman jadi pegawai gitu Ya semacam prinsip hidup gitu doang sih Tapi ya Melekat ke diri gue gitu Gue mau nanya dong Apakah buat game dapet duit? Langsung aja Buat game itu Memang dapet duit Tapi pertanyaan itu adalah Banyak Atau sedikit Jadi sumber percarian gue kan ada dua Dari Youtube Sama dari Playstore Kalau misalkan Game yang gue upload ke Youtube Dan gue dapet access dari Youtube Itu menurut gue Gede Dan gue senang Tapi game yang gue upload ke Playstore Itu hanya menghasilkan Ya paling seberapanya dari Youtube Dan gue Sedih Itulah kenapa Gue gak terlalu berharap dari Playstore Dan gue ini sangat Bergantung dengan AdSense dari Youtube gue Dan juga Membership Youtube gue Join sekarang Cuman 4.900 Ya karena Buat menjadi indie game developer Memang Menurut gue berat sih Buat survive Di kehidupan sehari-hari Yaudah guys Gitu aja video gue buat hari ini Sekali lagi Thank you banget Buat 300.000 subscribernya Dan sorry gue gak bisa jawabin Satu-satu pertanyaan kalian Karena ya memang Pertanyaannya Pertanyaannya itu banyak banget Jadi Sorry kalau misalkan Banyak yang kelewat ya guys Jadi yaudah guys Jangan lupa di like Kalau kalian suka And see you guys In the next video My kancut-kanjut Bye-bye